Axio Studio Lover selanjutnya nih ada merek Axio. Nah Axio adalah merek laptop yang pernah booming dan menjadi tren di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Berdiri di Jakarta pada tahun 2000. Halo Studio Lover, kehadiran barang elektronik dalam kehidupan sehari-hari amat penting karena dapat memudahkan, mengevisiankan, dan memangkas waktu kerja. Nah ada bermacam-macam alat elektronik yang memiliki keunggulan di atas rata-rata. Dari mulai produk rumah tangga, komunikasi, perkantoran, hingga industri. Karena itu Studio Lover selamat penting memilih merek elektronik berkualitas agar dapat membantu pekerjaan secara maksimal. Nah ngomong-ngomong soal merek Mystery Lover, banyak juga loh merek elektronik buatan Indonesia yang tidak kalah bagus dari merek impor. Hmm kira-kira merek apa saja ya? Yuk kita singkap bertanya melalui video berikut ini. Haa ini guys, antara barangan elektronik buatan Indonesia yang sudah digunakan di serata dunia guys. Ada beberapa barangan elektronik ini yang juga banyak digunakan di Malaysia. Jadi saya pun mau tahu di dalam video ini apakah barangan elektronik yang menjadi penggunaannya begitu meluas sekali di Malaysia dan juga di dunia guys. Ayo kita simak video ini sama-sama. Oke. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dan klik juga lonceng notifikasinya. Studio Langit juga. Dan tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Oke, mantap. Miyako. Mas Pion. Mas Pion. Studio Lover, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, slogan ini dipakai oleh Mas Pion sejak tahun 2006 sampai sekarang. Slogan yang tidak asing lagi nih kalau kamu pernah menonton iklan Mas Pion di televisi. Nah, Mas Pion. Mas Pion, nah. Mas Pion, nah. Slogan yang tidak asing lagi kepanjangan, yakni mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Hmm, suhu ide yang bingin ya Studio Lovers. Menajak Anda selalu percaya buatan olahan di Indonesia. Seperti Jepang, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Sika. Sampai pergi Jepang, guys. Wow, mantap. Mas Pion, nah. Mas Pion, nah. Uh. Miyako. Oke, Miyako. Wah, ini selalu ada di Malaysia nih. Miyako ini. Tapi, ingatkan barangan buatan daripada Jepang, guys. Rupanya daripada Indonesia. Wow. Namanya, kamu mungkin mengira nih merek ini berasal dari Jepang. Nah, faktanya Miyako adalah merek barang elektronik asal Indonesia. Ingatkan dari Jepang. Berdasarkan tahun 1970, di bawah naungan PT Kincana Gemilang, berpusat di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Perusahaan ini memproduksi peralatan dapur dan rumah tangga. Barang-barang yang diproduksi oleh Miyako di antaranya, kipas angin, magic jar, rice cooker, rice box, setrika, blender, dispenser, dan lain-lain. Nah, di rumah kalian ada produk Miyako yang mana nih Studio Lovers? Tuliskan ya jawabannya di kolom bawah sana. Lalu, pada tahun 2013, lalu Studio Lovers, Miyako memperoleh penghargaan CICS Award dari Sucovindo. Wah, sungguh brand yang tidak diragukan lagi ya kualitasnya Studio Lovers. Mesti kualiti tinggi ini. Miyako. Oke, next. Kosmos. Kosmos. Wow. Ini rupanya dari Indonesia. Banyak di Malaysia nih guys. Produk yang satu ini nih dikenal dengan jargon iklannya yang khas. Ide-nya siapa? Kosmos. Nah, PT Star Kosmos. Wow, ini sama juga. Ini pun saya ingatkan dari Anuah. Dari Jepang. Rupanya buatan Indonesia juga. Oh, terbaik lah. Perusahaan pembuat alat elektronik Indonesia yang didirikan pada tahun 1976 oleh Insinyur Alam Surya Putra. Nah, pada awalnya nih, target perusahaan Kosmos adalah bersaing dengan produk-produk merek luar negeri yang berajalela di Indonesia pada tahun 70-an. Sampai saat ini nih, Kosmos bisa survive di tengah persaingan banyak brand. Bahkan pada tahun 2012 lalu, Kosmos meraih penghargaan top brand. Nah, banyak produk yang dikeluarkan oleh Kosmos. Di antaranya kipas angin, magic jar, rice cooker, mixer, blender, dispenser, dan lain-lain. Nah, kamu pakai produk Kosmos yang mana nih di rumahmu? Bagi dong infonya ke mimin. Baru saya tahu buatan daripada Indonesia nih, tau kai? Kalau saya tidak melihat video ini, mana saya tahu guys. Oke, seterusnya. Politron. Studio Lovers, Politron juga adalah merek yang sempat terkenal di Indonesia. Merek ini adalah anak perusahaan dari Jarum Group yang kantor pusatnya berada di Kudus, Jawa Tengah. Nah, di sektor industri elektronik nih, Studio Lovers tidak dilakukan lagi. Jika Politron termasuk pemain lama, karena sudah hadir sejak tahun 1975. Varian produk yang diluncurkan itu sudah bervariati. Mulai dari kulkas, TV, audio system, mesin cuci, AC, mesin cuci. Nah, Steady Lovers, pengguna Politron juga kan? Nah, itu aja deh. Tuh, smartphone pun ada. Wah, Politron ini. Oke. Selepas ini apa lagi guys? Nah, ini. Sunken. Sunken. Oh. Studio Lovers PT. Banyak yang macam nama-namanya menggunakan nama-nama daripada Jepang. Sunken, lah. Rupanya Indonesia juga, nih. Sunken Anken Nija didirikan pada tahun 1996 yang berkantor pusat di Jakarta. Produk Sunken memiliki reputasi bagus di mata masyarakat Indonesia. Nah, produk ukuran dari Sunken yang nancep di otak tentu saja rice cooker dan dispensernya dengan kualitas di atas rata-rata. Hmm, dashpencernya. Sunken telah teruji dan pantas bersaing dengan jajaran brand elektronik ternama lainnya dengan meraih penghargaan Superbrand dan ICSA pada tahun 2003. Dan top brand kategori dispenser air minum pada tahun 2010 lalu. Nah, beli produk Sunken berarti emang yang mengapresiasi produk terbaik Indonesia. Iya kan, Studio Lovers? Oh, mantap, lah. Kualitasnya kualitas Jepang. Oke, next. Axio. Axio, lah. Studio Lovers, selanjutnya, nih, ada merek Axio. Nah, Axio adalah merek laptop yang pernah booming dan menjadi tren di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Berdiri di Jakarta pada tahun 2004 silam, Axio adalah perusahaan elektronik yang didirikan oleh Singgi Halim, Samuel Lewens, dan David Kartono. Selan laptop di studio Lovers, produk Axio yang lainnya di komputer, tablet, dan smartphone. Nah, di Indonesia, Axio adalah brand lokal pertama yang meluncurkan notebook. Karena itu juga lah, Axio meraih penghargaan kategori produsen notebook pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor Intel 2D generasi Core i7. Hmm, asli produk lokal yang membanggakan, ya, Studio Lovers. Hmm. Tuh, tidak sangka juga ini, yuk. Laptop sekali. Oke, Advan. Ah, Advan ini barangan apa? Terakhir, nih, ada Advan. Advan adalah perusahaan elektronik yang didirikan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Jakarta. Iya, ini ada nampak, nih, di Malaysia juga. Yang cukup banyak diminati oleh orang. Advan, nah. Dan selain dua produk tersebut, Advan juga mengembangkan produk lain seperti tablet, TV, dan juga flash disk. Produk-produk Advan juga telah diekspor ke Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia Pasifik. Uh, pergi Jepang, pergi yang mereka lagi, oh. Dan jangan lancar membeli produk asli Indonesia, ya, Studio Lovers, sudah teruji, loh, kualitasnya. Kalau sudah pergi yang mereka dengan Jepang, nih, guys, Soi, ini berkualitas tinggi, nih. Advan. Oke, Studio Lovers, itulah informasi tentang brand dan alat elektronik pembuatan Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, tekan butang subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Nah, guys, itu antara produk-produk buatan Indonesia, ya, yang saya baru tahu. Sebenarnya, melalui video ini, tetapi jenama itu, kan, memang ada di Malaysia, seperti Cosmos, Advan, Polytron, Miyako. Tetapi saya tidak tahu itu barangan daripada Indonesia, rupanya, buatan Indonesia, ya. Jadi, melalui video ini tadi, daripada Studio Langit ini, baru saya tahu itu barangannya. Daripada Indonesia, sebenarnya Indonesia memang memiliki kemampuan, guys, untuk menghasilkan barangan-barangan seperti ini. Oleh kerana di Indonesia ini, punya sumber daya alam yang begitu banyak, nikel, bauksit, dan emas perak sebagainya, ya, untuk membuat barangan-barangan elektronik, ya. Tetapi, mungkin daripada segi teknologi ataupun sumber daya manusia itu yang mungkin agak kurang kemampuan sekiranya dibangunkan begitu banyak kilang-kilang, sama ada di Jawa Barat ataupun di luar daripada bandar, bandar besar di Indonesia itu. Mungkin kemampuan sumber daya manusianya pula mungkin kurangkan teknologi. Tetapi, daripada peralatan-peralatan elektronik ini, boleh disimpulkan bahawa Indonesia juga tidak kurang hebatnya menghasilkan produk-produk sendiri. Patutlah, guys, Bapak Jokowi ingin menjadikan Indonesia ini sebuah negara yang membangunkan produknya sendiri melalui hilirisasi. Dia ingin membina kilang-kilang di serata pelusuk di Indonesia itu. Jadi, barang-barang produk-produk kekuatan Indonesia ini boleh dipuat sendiri di Indonesia tanpa mengambil, mengimport barangan-barangan elektronik ini dari luar negeri. Jadi, kalau seandainya Indonesia mengekspor lagi sumber daya alam itu ke luar negeri, itu sudah tentu negara-negara luar yang akan membuatnya melalui bahan-bahan mentah itu tadi dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang mahal sekali. Jadi, sebab itu, Bapak Jokowi membangunkan kilang-kilang dan hilirisasi ini diutamakan di Indonesia. Dan beberapa bahan mentah telah pun di-stop pengeluarannya ke luar negeri. Dia ingin menjadikan Indonesia itu pula jadi negara yang menghasilkan produk-produk sendiri melalui hilirisasi ini tadi. Dan sumber daya alam itu digunakan sepenuhnya di dalam Indonesia. Pantas saja Indonesia ini bisa untuk menjadi negara maju, guys, tidak lama lagi. Dan ini akan meningkatkan kualiti hidup sendiri di Indonesia. Jadi, barangan ini tadi kan, selain daripada yang ada dalam video ini tadi, sebenarnya banyak lagi barangan yang daripada buatan Indonesia ini juga. Macam contohnya, sound system Sonic Gear itu. Itu sebenarnya barangan hasil buatan Indonesia juga. Saya pun, kalau dulu saya ingat Sonic Gear ini daripada Korea ataupun China, guys. Rupanya daripada buatan Indonesia juga. Macam laptop tadi itu kan, Axio itu, Zyrex. Itu, saya ingat juga dari Jepang. Nama dia pun Axio. Rupanya buatan Indonesia. Dan ada juga lagi seperti Aqua, seperti Box Next Media, set-set macam dia television lah. Television itu yang kabel berbayar. Itu juga buatan Indonesia. Kalau diikutkan lebih kurang belasan juga lah produk-produk buatan Indonesia ini yang tidak diketahui. Macam smartphone tadi itu. Smartphone Evercross juga ada jenama buatan daripada Indonesia. Selain daripada Advan itu tadi, guys. Itu baru barangan elektronik. Sebenarnya ada banyak lagi produk-produk buatan Indonesia. Kalau makanan itulah, begitu banyak makanan buatan negara Indonesia itu yang berada di Malaysia ini. Contohnya, macam Kopiko itu banyak di Malaysia. Mie sedap itu banyak sangat di Malaysia. Apalagi, buatan-buatan Indonesia, guys. Banyak sebenarnya. Cuma kita ketahui atau tidak ketahui saja. Sebab kadang-kadang daripada segi namanya, banyak nama-nama yang menggunakan seperti daripada Jepang. Macam tadi, Politron ataupun Axio, Kosmos. Itu macam nampak dari negara Jepang, ya. Tetapi sebenarnya buatan Indonesia. Jangan keliru, guys. Saya pun kadang-kadang keliru. Tidak tahulah kalau orang Indonesia. Mungkin diorang pun ada juga mungkin yang keliru kan nama itu. Tapi, pastilah kalian mengetahui itu adalah buatan Indonesia juga, guys. Jadi, sampai di situ saja, guys. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di bawah. Mungkin banyak lagi produk lain yang kalian tahu. Kalian komenlah di bawah. Supaya saya pun tahu apa lagi barangan buatan Indonesia Slender pada ini, guys. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel tadi, nih. Nah, di video ini. Yaitu Studio Langit. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, bantu, like, share, dan komen juga. Dan terima kasih kerana menonton video saya ini sampai habis, guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kalau ada salat dan silap, saya mohon maaf juga, ya. Jangan lupa juga subscribe ke channel saya ini, yaitu Askalan Studio. Tak lupa kalian, saya paham saya di dalam video ini. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.